Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel MataMata. Kali ini kita akan membahas bahwa film berjudul A Dog's Way Home. Film ini diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Bruce Cameron. A Dog's Way Home adalah film berjendari drama petualangan yang dirilis pada tahun 2019. Film garapan sutradara Carlos Martin Smith ini menceritakan kisah sekor anjing bernama Bella yang melakukan perjalanan sejauh 400 mil untuk kembali kepada tuanya melewati alam liar Colorado. Dan uniknya masa kecil Bella sempat dirawat oleh sekor induk kucing. Lalu bagaimana kisah lengkap alur perjalanan Bella ini? Cerita diawali dengan memperlihatkan peruntuhan bangunan. Di sana terdapat beberapa keluarga kucing dan anjing yang hidup berdampingan. Di sudut ruangan itu terdapat anjing kecil imut yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Anjing kecil ini memiliki seekor induk berbulu putih dan dua saudara anak anjing yang lain. Ia juga sudah terbiasa bermain dengan kucing-kucing yang tinggal bersamanya. Meskipun di tempat itu ia harus berbagi tempat bersama kucing-kucing liar, ia merasa tempat itu adalah tempat yang sempurna untuk dirinya. Namun kebahagiaan itu hanya sementara, karena petugas mengendali hewan datang ke tempat itu lalu menangkap kedua saudara dan juga ibu kandungnya. Di saat penggerbakan, anak anjing ini berhasil diselamatkan oleh induk kucing dengan mengiringnya ke ruangan lain. Dan setelah kejadian itu, ia tidak pernah melihat ibunya kembali lagi ke tempat tinggalnya. Semenjak ibunya dibawa petugas, si induk kucinglah yang merawat dan menyusuinya. Hingga hari demi hari, bela tubuhnya semakin bertambah dan hampir melebih ukuran dari induk kucing. Scene selanjutnya, terdapat dua anak muda yang secara rutin memberikan makanan ke kucing liar di sana. Mereka bernama Lukas dan pacarnya yang bernama Olivia. Di saat itu, bela mulai tertarik pada Lukas. Karena ia terlihat ramah, tidak seperti orang yang dulu mengambil ibu dan saudara kandungnya. Ia pun memberanikan diri untuk menghampiri Lukas. Kedatangnya pun disambut senang oleh Lukas. Hingga Lukas membawanya pulang ke rumah dan menamainya dengan sebutan bela. Kedupan bela saat bersama Lukas dihasil dengan melakukan permainan-permainan yang membuat bela semakin senang berada di dekatnya. Lukas juga sering membawa bela ke tempat kerjanya. Karena pemilik rumahnya melarang untuk memelihara anjing. Lukas yang pada saat itu bekerja di rumah sakit juga mengenalkan bela ke rekan-rekan kantor. Bela saat itu disambut hangat oleh teman-teman Lukas di sana. Setiap hari, Lukas bersama bela tidak lupa memberikan makanan pada induk kucing yang masih tinggal di reruntuhan. Namun, masalah lain datang saat reruntuhan rumah yang ditinggali kucing tersebut akan digusir oleh robot, pemilik lahan tersebut. Namun, Lukas menentang pengusuran itu dengan melaporkan robot ke petugas pengendali hewan di sana. Ia melaporkan bahwa di reruntuhan tersebut masih terdapat kucing yang perlu diselamatkan, hingga aksi pengusuran itu berhasil digagalkan. Karena robot merasa dipersulit oleh Lukas, ia pun melapor balik ke petugas pengendali hewan supaya bela ditangkap. Dengan alasan, bela adalah jenis anjing pitbull, di mana anjing jenis pitbull tidak boleh dipelihara di daerah tersebut karena membayakan keselamatan orang lain. Namun, peraturan tersebut berlaku jika anjingnya dipergogi petugas berada di jalanan umum. Karena hal itu, Lukas melatih bela dengan mengajak bela melakukan sebuah permainan. Di mana saat Lukas berkata kuhum, maka bela harus berlari ke rumah agar ia tidak terjarat aturan di kota itu. Dan dianggap bela sudah menjadi anjing jinak dan penurut. Sin selanjutnya, saat bela melihat seekor tupai berada di jendela, tiba-tiba insting perpuluhannya muncul dan langsung mengejar tupai itu hingga sampai ke jalan raya. Melihat bela berlari keluar rumah, Lukas mencoba mengejarnya. Namun naas, saat Lukas berhasil mendapatkan bela dan akan membawanya pulang, ia bertemu dengan petugas pengendali hewan. Lukas pada saat itu sudah menyuruh bela pulang dengan meneriakan, Go home bela, namun bela masih tetap di situ karena ia tidak ingin meninggalkan Lukas bersama orang jahat yang pernah membawa ibunya. Karena bila tidak mau pergi, akhirnya ia ditangkap dan dibawa ke dalam sel penampungan. Di kesempatan hari, Lukas datang ke penampungan untuk membayar denda agar bisa membawa bela pulang. Petugas penjaga di sana juga memberitahu kepada Lukas. Jika bela ditangkap petugas pengendali hewan lagi, maka mereka akan menyuntik mati bela. Ini dikarenakan si bela sudah disahkan menjadi anjing pitbull dengan kategori pengawasan. Meskipun aturan itu masuk kerana rasisme anjing, namun aturan itu sudah disahkan oleh pemerintah kota setempat. Jadi petugas lapangan hanya bisa menjalankan aturan tersebut. Karena hal itu, Lukas berinisiatif untuk membawa bela ke daerah Farmington, yang jaraknya sekitar 400 mil dari rumah Lukas. Di mana kota Farmington tidak ada aturan melarang anjing pitbull untuk dibelihara. Saat itu, Lukas menitipkan bela ke rumah pamannya untuk beberapa hari. Setelah melewati perjalanan yang sangat jauh, akhirnya bela sampai ke rumah paman Lukas. Di sana, bela memang dirawat baik oleh pamannya. Namun ia sangat merindukan Lukas, karena Lukas adalah rumah sebenarnya bagi bela. Kesokan harinya, bela mencoba kabur dari rumah itu dengan memanjat prosotan yang berada di samping bagar rumah. Dan aksi kabur bela dengan meluncat pagar berhasil dilakukannya. Saat ia berjalan pergi dari rumah itu, bela merasa sangat senang karena dipikirannya bisa pulang kembali ke rumah Lukas. Namun, kenyataannya tempat tersebut letaknya sangat jauh dari rumah Lukas. Pada saat yang sama, Lukas dan Olive sedang dalam perjalanan untuk menjemput bela ke rumahnya. Mereka tidak mengetahui jika bela sudah kabur dari rumah pamannya. Sin selanjutnya, bela sudah berada di tengah hutan Belantara, di mana tempat itu sangat asing baginya. Setelah beberapa hari ia berjalan, ia merasa kelaparan. Yang biasanya Lukas selalu memberikan makanan di mangkoknya, sekarang ia bingung di mana harus menemukan mangkok itu. Namun tiba-tiba di depannya ia melihat sekor kelinci yang sedang mencari makanan. Ia pun segera mengejar kelinci tersebut. Namun kelinci itu sangat lincah dan berhasil masuk ke dalam persembunyiannya di bawah batang kayu yang sangat besar. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya bela menemukan sebuah pemukiman di daerah Durango, Colorado. Di sana ia bertemu sekumpulan anjing yang sedang mencari makanan di tempat sampah. Kumpulan anjing itu dipimpin oleh anjing kecil yang berbulu berantakan. Dan dengan izin anjing kecil itu, akhirnya bela diperbolehkan bergabung ke kelompok tersebut. Mereka secara bersama-sama pergi mencari makanan di tempat-tempat sampah dan mendatangi orang yang biasa memberikannya jatah makanan. Saat bersama mereka, bela juga belajar banyak cara berburu ala anjing di sana. Namun setelah waktu mendekati malam hari, satu persatu dari kelompok anjing itu pergi ke rumahnya masing-masing. Bella awalnya mengira anjing-anjing itu adalah anjing liar. Namun duganya salah, mereka sudah memiliki apa yang disebut rumah. Anjing kecil mencoba mengajak bela tinggal bersamanya. Namun saat bela mengingat bahwa ia sedang ditunggu lukas dan ibunya di rumah, ia meneruskan perjalanan kembali untuk menemukan rumah aslinya. Sin selanjutnya, bela mendapati pemburu yang menembak mati induk puma atau di sini bela memanggilnya dengan sebutan kucing besar. Induk kucing besar itu meninggalkan seekor anak kucing yang masih kecil. Karena mengetahui ibunya sudah tidak bernyawa, anak kucing itu mengikuti bela kemanapun ia pergi. Karena merasa kasian, bela pun mencoba mendekati anak kucing tersebut dan pergi bersama untuk mencarikannya makanan. Bella sekarang mencoba menjadi induk dari anak kucing itu, seperti ia yang sudah dirawat oleh induk kucing dulunya. Bella mencari makanan dengan cara mengambil dari persediaan makanan orang-orang sekitar. Ia bahkan sempat mencuri hasil memancing orang di sana. Hasil curian atau perburuan bela yang didapat tidak dimakan sendiri, melainkan ia membawa hasil makanan tersebut ke tempat anak kucing untuk berbagi. Sedangkan anak kucing itu mencari makanan dengan menangkap ikan yang ada di sungai. Hari demi hari berganti, anak kucing hutan yang dulunya berukuran kecil sekarang bertumbuh dengan cepat. Hingga suatu hari saat bela dan anak kucing sedang mencari air minum di sungai, terdapat kerumpulan serigala-serigala liar yang mencoba memburu anak kucing itu dan dirinya. Bella sempat mencoba melawan serigala-serigala itu, sedangkan anak kucing itu naik ke atas pohon tumbang karena ketakutan. Saat mereka mulai terpocok, tiba-tiba ada kumpulan anak muda yang datang mengusir serigala-serigala liar itu. Mereka adalah anak muda yang melakukan perkembangan di hutan. Scene selanjutnya musim berganti dengan musim salju. Bella pun tidak ingin melewatkan hujan salju pertamanya. Namun saat mereka asip bermain salju, terdengar suara gemuruh longsor dari atas gunung dibarengi dengan teriakan seseorang. Bella pun segera berlari mengamperi kelongsoran tersebut, karena ia mencium ada bau monisia di dalam tumbukan salju tersebut. Ditemani dengan anjing lain yang bernama Dutch, mereka dengan kompak menggali timbunan salju tersebut. Dutch adalah anjing yang pemiliknya tertimbun salju. Tidak selang lama, ada dua pemuda yang ikut datang ke sana, dikarenakan mereka juga mendengar teriakan orang tersebut. Setelah korban berhasil dikeluarkan dari tumbukan salju, ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Bella dan Dutch dibawa pulang ke salah satu rumah pemuda itu, karena ia mengira kedua anjing yang ada di sana adalah peliharaan dari korban. Di saat itu, Bella juga harus berpisah dengan anak kucing besar yang selama ini hidup bersamanya. Saat berada di rumah pemuda, Dutch sudah merasa nyaman dengan pemilik barunya. Namun tidak untuk Bella, ia merasa ada yang kosong di lubuk hatinya, dan kekosongan itu ada nama Lukas. Karena naluri bertemu dengan Lukas masih besar, pada saat mereka dibiarkan bermain tanpa pengikat, Bella mencoba pergi ke dalam hutan untuk mencari jalan pulang ke rumah sebenarnya. Saat itu, Bella juga ingin mengajak Dutch bersamanya, namun Dutch tetap memilih di sana. Perjalanan Bella selanjutnya sampai ke daerah Gunison, Colorado. Di sana, Bella mulai berburu makanan di sebuah minimarket yang ada di kota itu. Dengan menggunakan trik berburu yang diajarkan kumpulan anjingnya ditemui dahulu, Bella berhasil membawa daging ayam yang dijual di toko tersebut. Saat ia sedang menikmati ayam hasil perburuan, tiba-tiba ada seorang kakek yang menyodorkan air ke hadapannya. Kakek itu adalah seorang tonawisma yang hidupnya berpindah-pindah. Hingga Bella diajak bersamanya untuk menges rezeki dengan meminta belas kasihan pada orang-orang yang lewat. Kakek itu memperlakukan Bella dengan baik, ia selalu memberikan makanan untuknya. Berjalannya waktu, musim salju berakhir dan digantikan dengan musim semi. Kedipan si kakek semakin menyedihkan, hingga ia harus hidup di sebuah kubuk dekat sungai yang dibuatnya dengan barang bekas. Sementara itu, Bella diikat di badan si kakek karena tidak ingin Bella kabur dan meninggalkan ia hidup seorang diri. Namun karena kondisi kakek yang sudah tua dan sakit-sakitan, akhirnya sang kakek meninggal di dekat sungai tersebut dengan keadaan tali Bella yang masih mengikat di badannya. Karena tali ikatan yang sangat kuat, Bella kesusahan untuk menjangkau air yang berada di sungai. Padahal pada waktu itu Bella sudah merasa agak hausan. Hingga pada akhirnya ada dua anak yang sedang bermain sepeda di sekitar tempat itu. Untungnya mereka segera tahu keberadaan Bella di sana. Mereka segera mengampiri dan melepaskan tali pengekat Bella. Setelah ikatan terlepas, langsung saja Bella mengampiri air sungai untuk diminum. Perjalanan Bella untuk pulang pun dimulai lagi. Yang tidak terasa, sudah dua musim semi ia berjalan selama ini. Di tengah perjalanan, kerumpulan serigala liar mengadang untuk memburu dirinya. Bella pun segera berlari ke atas bukit untuk menghindari kerumpulan serigala tersebut. Namun naas, jalan yang dilalui Bella adalah jalan buntu, di mana tebing tinggi menjulang di depannya. Mau tidak mau, Bella pada saat itu harus berkelahi dengan 8 serigala yang sudah berada di depannya. Karena cuma serigala terlampau banyak, akhirnya Bella dikalahkan serigala itu dengan menggigitnya secara bergantian. Saat Bella sudah mulai lemas, tiba-tiba seekor leopard besar yang datang dari atas tebing turun di hadapannya, dan mulai menggigit serigala-serigala di sana. Leopard itu adalah anak kucing besar yang pernah Bella rawat dulunya. Pertemuan tak sengaja itu pun membuat Bella bahagia, begitu juga dengan anak kucing itu yang sekarang menjadi seukuran monster bagi Bella. Bella membayangkan jika si anak kucing besar bisa pergi bersamanya dan hidup bersama Lukas, pasti menyenangkan. Kesokan harinya, Bella sudah terbangun di tempat yang dipenuhi kerbau-kerbau liar. Saat melihat kanan-kiri, ia melihat anak kucing besar sedang mengawasinya di bukit kecil. Bella pun segera berlari ke arahnya. Di balik bukit itu terlihat perkotaan yang Bella yakini tempat Lukas dan ibunya dulu tinggal. Dengan semangat, Bella mengajak anak kucing besar untuk mengikutinya. Namun kucing besar tetap diam, menandakan ia tak mau pergi ke tempat aneh itu. Saat Bella menyadari kucing besar tidak mau ikut dengannya, Bella langsung mendekati dan melakukan ritual perpisahan. Bella pada saat itu juga bergumam, aku akan selalu menjadi induk kucingmu. Scene selanjutnya, Bella sudah berada di jalan tol. Di sana, ia kesulitan untuk menyeberang karena banyaknya mobil yang melintas dengan kecepatan yang tinggi. Hingga pada waktunya, ia memberanikan diri untuk berlari ke arah sisi jalan. Namun karena saking banyaknya mobil yang melintas, ia terkena hantaman mobil dari sebelah kiri hingga ia tergeletak. Untungnya Bella masih selamat, namun kaki kanannya mengalami patah tulang yang membuat kakinya pincang. Meskipun keadaannya sudah pincang, ia harus tetap melanjutkan perjalanan pulangnya. Hingga Bella sudah melewati jalan yang tidak asing baginya. Ia menyadari rumah Lukas sudah dekat dari tempat itu. Benar saja, di depan matanya ia melihat rumah yang dulunya ditinggalinya bersama Lukas. Namun saat ia masuk ke dalam rumah, Bella tidak menemukan Lukas dan ibunya. Yang ada hanya orang asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun pada saat itu kecewa berat, karena perjalanan jauhnya selama ini tidak mendapat hasil sama sekali. Di saat Bella mulai tertidur, karena menahan sakit dan kekecewaan, tiba-tiba ada suara kucing mengiung di sampingnya. Ternyata kucing itu adalah kucing yang merawatnya saat kecil. Tak selang lama, petugas bunda lewan datang ke rumah tersebut, karena si pemilik rumah melapor ke petugas bunda lewan saat Bella nyelonong ke rumah tersebut. Bella pun langsung berlari keluar rumah dan mencoba mencari keberadaan Lukas lagi. Karena ia masih teringat tempat kerja Lukas, Bella segera berlari ke rumah sakit tempat Lukas bekerja. Dan akhirnya perjuangan Bella berjalan selama 2 tahun bisa terobati di tempat itu. Bella bisa bertemu lagi sosok rumah sejatinya, yaitu Lukas dan keluarganya. Di akhir film juga diceritakan, petugas yang selama ini mencoba memburu Bella dipecat oleh atasannya. Karena banyaknya laporan warga yang mengkritik atas tindakan yang dilakukan terlalu berbian. Dan juga petugas itu mudah disokok untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Dan film pun berakhir. Oke, mungkin cukup sampai disini. Terima kasih untuk yang mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.